Alright, hai teman-teman, balik lagi sama aku di channel ini. Seperti biasa, saya akan membahas video-video menarik di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Alur Cerita Film Laskar Pelangi Kalian wajib menonton salah satu film yang cukup fenomenal di Indonesia, yaitu Laskar Pelangi. Alur Cerita Laskar Pelangi diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film Laskar Pelangi bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak di desa Belitung bernama Ikal. Semangatnya untuk belajar sangat tinggi, meskipun kondisi sekolahnya sangat sederhana. Sutra Dara Laskar Pelangi, Riri Riza, Salman Aristo, penulis skenario, dan Mira Lesmana, produser, benar-benar memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi penonton. Sebab, alur cerita pengambilan gambar dan lokasi syuting Laskar Pelangi diracik dengan sempurna. Alur cerita ini dimulai dengan scene yang memperlihatkan kehidupan sekolah di desa Gantong, pulau Belitung yang begitu memprihatinkan. Pasalnya, sekolah dasar tersebut merupakan satu-satunya sekolah anak miskin yang ada di daerah tersebut. Lebih parahnya, sempat ada ancaman dari dinas pendidikan setempat bahwa sekolah tersebut harus ditutup karena kekurangan mahasiswa. SD tersebut bernama SD Muhammadiyah Gantong, sekolah di mana ikal bersekolah. Di tengah kebingungan, Bapak Harvan dan Bumus Limah, karena murid yang ada pada sekolah waktu itu hanya berjumplah sembilan orang. Kemudian, sebuah keajaiban datang saat Harun dan Lintang yang secara tiba-tiba datang membuat kaget seluruh jajaran pengurus sekolah. Kesebelas murid di SD Muhammadiyah Gantong ini kemudian dikenal dengan sebutan Laskar Pelangi. Secara garis besar, film ini bercerita tentang keseharian ikal dan teman-temannya dalam menuntut ilmu dan menghabiskan waktu bersama. Bumus Limah selalu percaya bahwa kesebelas muridnya akan menjadi orang yang berpengaruh di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dengan kreativitas yang mereka tunjukkan saat mengikuti lomba karnaval yang diadakan oleh sekolah-sekolah pada daerah tersebut. Secara keseluruhan, film Laskar Pelangi ini berdurasi 125 menit. Lalu, bagaimana kelanjutan cerita ikal, lintang, dan teman-temannya? Saksikan film tersebut di platform resmi Baik teman-teman, itulah tadi alur cerita film Laskar Pelangi Sampai jumpa di video berikutnya